Halo semuanya, kami dari Capstone 0446 memiliki sesuatu yang baru untuk kalian semua, dan ini tim kami yang bekerja di projek ini. Sekarang, dalam pandemik ini, biasanya orang bekerja di depan digital selalu. Tentu saja, sangat tiring dan stress. Jadi, banyak orang mengambil stress ini untuk pergi sepanjang hari. Tetapi, sebenarnya tidak terlalu banyak seperti plan. Karena banyak tempat vacasi tidak terpenuh. Karena banyak orang berpikir sama, tentu saja. Mereka membuat orang berpikir lagi tentang pergi ke tempat keluarga, tetapi mereka masih perlu menyebabkan stress mereka. Berdasarkan data, COVID-19 meningkatkan sekitar 93% pada hari ini. Tetapi Indonesia berpikir ke nomor 40. Tentu saja, ini adalah potensial yang besar untuk turism di dunia. Tentu saja, kita harus menemukan tempat keluarga. Tentu saja, kita harus menemukan tempat keluarga. Tentu saja, kita mempunyai solusi untuk ini. Tentu saja, bagaimana kita membuat aplikasi untuk membantu orang menemukan tempat baru, tempat luar, 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 dan tempat luar. Tentu saja, kita bisa menemukan tempat luar, tempat luar, tempat luar, tempat luar, tempat luar. Jadi, kita bisa menemukan tempat luar yang kita menemukan. Di projek ini, type machine learning yang kita gunakan adalah image classification. Kita menggunakan klasifikasi imej untuk mempredikkan nama tempatan dari imej yang telah ditunjukkan oleh penggunaan. Untuk dataset, kita menggunakan dataset. Kita membuat dataset dengan mengumpulkan informasi tentang listan atrak turis melalui data open, dan kemudian mengumpulkan imej yang berkaitan dengan atrak turis. Setelah mempunyai dataset, kita membuat model untuk klasifikasi imej. Untuk menghindari model tersebut, kita mempunyai dropout dan data augmentation ke model. Setelah model sudah siap, kita mengatakan dataset kita dan mendapatkan akurasi sekitar 0.76, seperti yang kita lihat di chart. Kemudian, kita menghubungkan model kita, dan model sudah siap untuk mengembangkan. Ini adalah desain onboarding pada WunderEdge. Kita mempunyai onboarding system untuk menunjukkan MVP dari aplikasi, supaya pengguna mengetahui penggunaan. Ini adalah desain MVP. Kita mempunyai layup untuk membuat imej yang fokus utama penggunaan untuk mendapatkan penggunaan penggunaan. Dan di tempat yang detail, ini mempunyai galeri untuk mempunyai fokus utama penggunaan untuk meningkatkan penggunaan penggunaan. Dan menggunakan nama, lokasi, dan mencari button untuk mencari koordinat penggunaan penggunaan penggunaan. Dan ini adalah deskripsi dan top preview untuk menghubungkan penggunaan tentang tempat. Dan kita bisa memberikan feedback tentang tempat. Ini adalah arsitektur Android yang kita mempunyai dengan NVPM dan Client Arsitektur. Kita mempunyai 3 layar, presentasi, domain, dan data. Presentasi adalah menggantung tentang UI, dan domain adalah menggantung tentang aplikasi business logic, dan data adalah menggantung data yang akan menggunakan aplikasi yang akan menggunakan. Oke, guys. In this section, we will talking about documentation of our apps. It's calling wonder tourist recommender. As you can see, we have a Google Cloud platform architecture for easier illustration. Okay. The first one documentation is a download dataset and compile in notebook. You can use like a Jupiter or whatever you want. And two, dump to get machine learning model. And three machine learning model uploaded in cloud storage. And four, the machine learning model is loaded using flex, which is on the computer engine so that it can be used as a service. For illustration, you can see the Google Cloud platform architecture like we have. Great. The last one is flex is integrated with Android, which is will receive and respond to the client in the form of Android. Our team use Flash Web framework to make a web service API to serve our Android clients so they can communicate to our back-end infrastructure. Our web service API consists of three main function. The first is integration with places API to get places data such as name, description, Google Maps review and rating, and many more from Google Maps API. The second is to implement our machine learning image classification to our application. And the last thing is to read and write user review, wishlist, and image data from and to GCP Cloud SQL and Cloud Storage. To build our infrastructure, we use four GCP resource. The first thing is GCP Compute Engine to deploy our web service API that consists of Flash as Python web service, UWSGI as a web server gateway interface, and NGINX as web server. Next is GCP Cloud SQL to store our user data such as user review and user wishlist. Next is Cloud Storage to store our machine learning trend model and user image data. And the last resource we use is Cloud DNS to publish our custom domain names using GCP infrastructure. This is the demo for render application. To search something, we have two options. First is just type your want to know in a keyword. For example, it's a temple. And the resource will come with many resource that we have. So we can click the resource that we want to know also. And that will show the image, the address, we can open also in a map. We can see at the top reviews from this place and also we can see all the reviews that we want to know. This is the review that someone already reviewed, including the picture. And the second one is search with image that we want to know. For example, I have two images that I want to know. The left one, the first is the left one, right? So the result from the left one is a Museum National Indonesia. We can click also that place. Yeah. We can know from the address. And the second one, the right one, the right one is Jakarta History Museum. And we can click that place also. Yeah. Thank you. And the project milestone for 2021. July prototyping. August service integration required. In September launching product to local market. October cooperated with local travel agencies. In November, we achieved 2,000 monthly active users. And the end of the year, we achieved return of investment. Yeah. Now, that shows our exit target website. So, let's begin to realize this. See you next day. Have humbled. The code.